Kita ke informasi yang pertama, saudara. Hujan deras yang mengguyur selama 7 jam membuat ribuan rumah warga di Probolingko, Jawa Timur terendam banjir pada hari Jumat malam. Dalam video yang direkam warga, Kepala Desa Bayeman, Ahmad Saifulah menceritakan kondisi banjir di desanya. Ketinggian banjir di Desa Bayeman mencapai 1 hingga 2 meter. Banjir yang sebagian berasal dari luapan sungai membuat sejumlah lansia dan anak-anak dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Selain di Desa Bayeman, banjir juga menggedangi wilayah lain baik kota maupun kabupaten Probolingko. Jumlah rumah warga yang terdampak diperkirakan mencapai ribuan. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Probolingko selama sekitar 7 jam. Tidak hanya jalan, banjir juga masuk ke rumah penduduk. Tenggelamnya juga tenggelam tinggi. Ini baru saja nih, ganjel batak, dua batak. Ada bayinya tak? Musim hujan gini memang keadaannya banjir terus. Misalnya sungainya itu tidak muat. Memang sungainya itu kan cuma sungai irigasi saluran untuk sawah-sawah. Dan dari sini, dari kampung-kampung itu semua lari ke sini. Semua dari sini tidak muat. Jadi semua lahan yang di sini, itu kena banjir semua. Kira? Ini yang di dalam rumah ini 70. Yang di dalam rumah. 70 cm, hampir 1 meter ya Pak ya? Ya.